Terima kasih atas waktunya Saya diberi kesempatan Untuk membawakan Tari tentang Geoprogramming Ini saya hanya membawakan Bagi yang kecil aja karena geoprogramming Ini topik yang sangat luas Jadi saya akan Ambil beberapa itinya aja Dan saya coba Ambilkan beberapa kasus Vulnerability Di sini yang menggunakan Oke, perkenalkan Saya Iskri Wisaksono Sekarang dari Surabaya Saya dulu dari Tahun 99 Beda satu lawan sama tadi Tidak 2 tahun ya Itu 21 Saya sekarang lagi turunnya di Dan di KTG Melon Mulai dari fall 2014 Dan mungkin ada yang bertanya-tanya Kenapa bisa dibuat begini Karena yang ini Geoprogramming ini Ada program baru Namanya WMSCS Bagi di sini Online Master of Science And Computer Science Ini baru Angkatan pertama Jadi first cohort Saya ikut mulai Spring Dan kebetulan yang KTG Melon juga diterima Jadi ini Tidak akan terpas Karena online Saya tetap ambil yang Di sana Dan di sini Jadi Bagaimana lagi Ambil dua Bagaimana sebab bayar Bayar tapi Murah Karena total sampai urus Dengan 6.600 Jadi satu semester Sekitar 1.000 Dalam 2 tahun Atau 6 semester Tergantung Mau selesai 2 tahun Atau 6 tahun Tergantung Mau 1 semester Ngambil Ustaz Ini blog saya di IlmuHacking.com Jadi saya menulis tentang Security di situ Jadi hanya Oke Masuk ke materi Security Programming ini Sebenarnya Sedikit art Sedikit teknik juga Kita bagaimana Membuat coding Yang diehard Diehard itu artinya Tahan banting Kalau kemarin Ada lagi rame Jam di banting Di banding Kuat Ini diehard Kalau aplikasi Yang diehard Artinya Dia Siap menghadapi Mengantisipasi Environment Yang Hostile Yang Tidak bersahabat Jadi Kita jangan beranggapan Bahwa program kita Hanya dijalankan Dengan orang baik Tidak ada orang jahat Di dunia ini Ini tidak akan mungkin Ada yang nyebabnya Masuk ke program kita Itu Harus di uang Kita Asumsikan Bahwa program kita Jadi sasaran utama Realitas utama Semua ikat di dunia Jadi kalau Mindsetnya seperti itu Kita jadi defensive Programmingnya Kalau kita Tidak defensive Jadi kita Asal jadi dulu Dan nanti Ditambah-tambah Kalau ada Bug Ditambah-tambah Agak terambah Kalau caranya seperti ini Jadi kalau Sejak awal Kau pikirnya adalah Defensive Kita bikin struktur Sepopo ini ya 300 8 pasukan Serses ya 20.000 Masih bisa bertahan Ada yang berkhianat Kalau ada itu mungkin Masih bisa bertahan I think that guy Work for Microsoft Jadi bayangkan kita Bikin aplikasi yang Seperti ini Dimana Sini Masing-masing Komponen ini Saling Melindungi Jadi Kita Defensifnya Index ya Sampai ke dalam Jadi jangan Mengandalkan Baru di luar Kita gak aman Gapapa ada yang jagain Di luar Jadi kalau defense Index Jadi artinya Semua layout Harus dijaga Mulai dari perimeter Paling luar Masuk ke Network Kemudian host Aplikasi Sampai ke database Kita selalu Mindsetnya adalah Kalau semua Control security Di depan kita Sudah lewas Tinggal kita Sendirian Bagaimana Cara kita Mempergangi Jadi kita Jangan berasumsi Bahwa ada yang Jagain di luar Kita harus Berasumsi bahwa Kita sendirian Disini harus Luar Supaya ini Gak jempol Disini harus Luar Supaya Jadi di cerita ini Yang pengkhianat itu Kan yang Kecil itu ya Dia ditolak Ini udah pada nonton Gak nih Dia mau Melamar jadi Pasukan ini kan Tapi ditolak Kenapa Karena dia gak Kuat Angkat perisai Kalau disini Gak bisa Angkat perisai Sebelah-sebelahnya Jatuh semua Jadi bukan Karena Personal reason Itu memang Karena dia gak Bisa Angkat perisai Ya Bagian yang lain Aja Kalau mau Bantu disini Jadi ini Benar-benar Semua Sebegin kan Oya Nilai Yang Terus Dikrosofis Seperti itu Oke Kenapa terjadi bug Ternyata Kenapa terjadi Security vulnerability Ya karena Problem mistakes Jadi kita lihat Terakhir ada yang Hardbleed yang Lagi rame ya OpenSSL Bahkan aplikasi yang Open source Semua orang bisa Lihat source code-nya pun Gak ada Yang nyadar Mempunyai Blitz Bawah disitu Ada Blitz Ada bug Bugnya itu Sebenarnya Simple Kalau mau diperbaiki Juga Menambah 12 baris Sudah bisa Tapi gak ada yang Perhatikan Apalagi program kita Ya Kita keep Homemade sendiri Gak ada yang Hentai Sama kita sendiri Gak ada yang Molotovin Gak ada yang Review Potensi Ternyata Ini yang tadi saya bilang Myset User kita harus berubah Kita mungkin Menganggap User itu Seperti ini Yang gak ngerti Komputer Yang Jaman batu Ini apa Atau Kadaian ngerti Ini Tenang-tenang Atau Mungkin On-nya Sebenarnya Bisa dieksploitasi Ada kelemahan Tapi Kayaknya Gak ada yang Bisa Butuh Skill tinggi Untuk Wah Gini Jadi kita Nganggap Semua User itu Levelnya Kayak gini Gak ada yang Bisa Mungkin Kita sadar Oh ini Bisa dieksploitasi Tapi Males lah Masa Satu-satu Kita ganti Karena SQL rejection Masa Setiap SQL Harus kita Jagain Inputnya 2000an SQL Capek Gak usah Tau Gak ada yang Bisa Bisa kali Bagian besar User kita Cuma Level ini Jadi kita Ngesetnya Seperti itu Atau Bisa tua Atau Anak Ezio Ini semua Harus dibuang Ngeset kita Sekarang Tapi nanti Kita lihat Di conference Akan muncul Teknik baru Teknik baru Yang tadinya Tidak bisa Dieksploit Jadi bisa Dieksploit Sama seperti Fitografi Dulu Seperti MD5 Ada kelemahan Bisa collision Ice collision Tapi itu Teoretik Cuma dibahas Di paper-paper Journal-journal Academy Tapi makin Desini Jadi Makin practical Tadinya Teoretical Jadi attacknya Practical Sejak Secara theoretical Udah Dibilang Ada Flow Harus ada Harus berlagi Tindak Jangan Ah itu masih Teoretis Biarin aja Pake itu Belum ada yang Bisa ngexploit Sekarang Kita gak tau Berapa Jadi Setiap ada Potensi Punability Harus Dikuang Secepat mungkin Gak Gak Bisa Bisa Kita Sekarang Levelnya Seperti ini Kita Harus Fahami Level Kesalahan Itu Sebenernya Ada Tiga Gak Menurut Programmer Yang Salah Jadi Programmer Jangan Nge-lester Bukan Salah Saya Karena Ada yang Salah Di Desain Atau Arsitekturnya Tapi Protokolnya Ini level Yang paling Dasar Artinya Apa Kalau ada Kesalahan Di Desain Ini Paling Berat Kalau Sudah Levelnya Tahapnya Sudah Rilis Sudah Rilis Sudah Dipakai Ditaan Orang Ternyata Ada Bug Di Desainnya Apa Yang Terjadi Semua Implementasi Yang Mengikuti Protokol Tadi Harus Dibayar Epochnya Dan Postnya Itu Sangat Mahal Tapi Kalau Kita Ikut SDLC Pengembangan Software Pada Saat Tahap Desain Itu Sudah Harus Direview Security Jadi Jangan Harus Security Di Akhir Setelah Rilis Dilihat Aman Atau Nggak Jadi Harus Diblend Security In-Mind Sudah Masuk Sejak SDLC Dari Awal Microsoft Ada Mengeluarkan Metode Pengembangan Namanya Microsoft SDL Secure Development Lifecycle Itu Prosesnya Terbuka Bisa Diadopsi Siapa Aya Intinya Sebenarnya Mirip SDLC Tradisional Hanya Disitu Ada Ditambahkan Aktivitas Terkait Security Misalkan Pada Saat Tahap Requirement Apa Yang Dilakukan Melakukan Security Juga Security Requirement Apa Jadi Tidak Hanya Functional Requirement Tapi Security Requirement Melakukan Track Track Modeling Ancaman Ancaman Apa Dan Intigasinya Apa Itu Semua Sejak Awal Sudah Dilakukan Di Akhir Itu Tinggal Review Source Terima Tidak 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 Untuk Menjaga Desain Isu Nadi Begitu Desain Isu Ketemu Di Tahap Awal Murah Perbaikannya Hanya Tinggal Dicoret Dan Yang Baru Modal Pensil Belum Jadi Kode Belum Jadi Apa Perbaikannya Sangat Murah Tapi Kalau Desain Sudah Jadi Kode Perbaikannya Akan Lampak Dulu Pernah Ada Di Protokol DNS DNS Poisoning Jadi Kemah Di DNS Protokolnya Ransinya Jadi Semua Implementasi Tidak Berduli Programmer Baik Atau Programmer Teroboh Semua Kena Karena Bukan Salah Programmer Desainnya Tidak Salah Semua Programmer Yang Iskutin Desain Itu Salah Berbeda Dengan Yang Ini Ini Pure Salah Dari Programmer Desainnya Sudah Benar Waktu Coding Lupa Harus Dikasih In Harus Input Dicek Kalau Artif Kemarin Dia Kirim Paket Update Disitu Ada Field Panjang Pilot Yang Kirim Pilot 100 By Panjang Pilot Dia Bilang 1000 By Telefonnya Percaya Aja Misalnya Disitu Hapusnya Dicek Pilotnya Panjangnya Benar 1000 By Ata 100 By Terima Masalah Input Validasi Jadi Trust Data Yang Harusnya Untrusted Data Dari User Tidak Bukan Percaya Asumsinya Karena Semua User Jaya Kalau Asumsinya Semua User Baik User Bilang Data 1000 Baik Kita Percaya 100% Percaya Itu Kita Berjalan Oke Kalau Ini Di 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 Bahasanya Apapun Bagnya Bisa Sama Class Class Vulnerability Bisa Sama Apakah Itu Validation Bahasanya Apapun Itu Bisa Terjadi Kalau Operasional Ini Salah Di Usernya Ini Pakai Password ABTB 133 355 Programnya Sebagus Apapun Ya Cuma Biggest link Biasanya Di User Ini Paling Berat Kita Saya Dukit Dan 3 Ini Harus Saling Terkait Desain Bagus 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 Dari Semua Kelas Vulnerability Dan Bug Tentang Terkait Security Yang Paling Pendasar Pesananya Paling Banyak Adalah Input Validasi Validasi Jadi Kalau Kita Bayangkan Bagaimana Cara Seorang Aker Aplikasi Itu Dengan Cara Mengirim Paket Mengirim Data Mengirim Sesuatu Tidak Mungkin Suatu Aplikasi Bisa Di Kompromise Tanpa Kita Interaksi Apapun Terjauh Minimal Kita Harus Masukkan Input Kesana Input Input Diterima Sama Dia Somehow Mis Interpretation Kena Gambarnya Seperti Itu Kita Kirim Dia Racun Dia Telan Jatuh Sakit Kalau Kita Nggak Kirim Apa-apa Aplikasinya Ya Baik-baik Aja Kecuali Emang Aplikasinya Sangat Baggi Nggak Dihapa-apain Atau Usak Ini Kali Aplikasi Yang Saking Kompleks Setiap Berapa Hari Sudah Start Karena Memorinya Penuh Itu Bukan Salah Akal Ya Nggak Dihapa-apain Dari Usak Sendiri Kalau Ini Input Validasi Adalah Secara Aktif Memang Dia Kirim Sesuatu Yang Bikin Dia Sakit Input Yang Tidak Diantisipasi Dia Nggak Siap Terima Input Kayak Gini Emot Tidak 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 Di Sudah Dari Pesat Lenggara Paling Ingat Amin input validation harusnya dia terima ID sama dengan integer dia masukkan OR121 harusnya inputnya adalah integer tapi dia masukkan string SPL diterima aja tanpa dicek bener gak integer ini sanitasi data istilahnya adalah sanitasi data jadi sebelum data itu kita proses cuci dulu sampai dia gak ada kira-kira yang bisa membahayakan kita baru boleh kita telan umumnya input adalah yang kita butuhkan itu data jarang ada program yang terima program untuk di execute itu jarang tapi ada program yang bisa secara dinamis terima program di execute tapi umumnya program yang normal terimanya data selama tanggal akhir jumlah nilai transaksi itu semuanya data data tipenya jelas bisa string bisa integer atau voting point ini semuanya data jarang yang terima code code itu apa? bisa SPL bisa JavaScript bisa HTML email apapun yang bisa diproses secara aktif jadi execute nah yang kesalahannya adalah tadinya data ternyata diinterpreasikan sebagai code contohnya SD rejection harusnya data kan nama anda siapa? nama saya akustro e-code or 1-1 dia harusnya masukkan data tapi dia masukkan code dan code-nya dengan senang hati di execute sama programnya tidak ditorak tidak bisa ditorak nah ini dapat datang datang ini SQL tapi dia dikirim SQL juga dengan senang hati dijarakan ada program-program yang sangat baiknya menerima apapun dari user dan di execute dan tadi asumsinya semua orang baik nah ini jangan sampai terjadi kita salah interpretasi ya jadikan jadi di execute sebagai code kuncinya adalah validate 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 tidak ada cara lain nah ini harus dibalik semua input guilty sampai terbukti illusion kebalik jangan innocent until beauty itu kebalik dan dendungan aduan kita kalau kita asumsi semua orang baik jadi ini ada terima input apapun ya kalau HTTP inputnya apa inputnya ATP apa kalau HTTP kom bisa dari kom bisa query get id sama dengan sekian sama dengan dan sekian sama dengan setiap itu input cookie itu input header itu input jadi apapun yang dikirim dalam request get itu adalah input maka content length titik 2 apa itu input content type header itu input itu banyak yang salah disitu dilarang upload file PHP the web form silahkan upload PDF kalau kita uploadnya .php boleh gak bisa gak boleh kalau boleh program itu udah langsung tenang kita upload PHP aja disana isinya shell script untuk execute ada yang ngecek dari content type nya jika content type bukan application slash PDF maaf program ditolak karena ini bukan file PDF tau dari mana dia ini file nya PDF atau bukan dari content type content type itu yang bilang siapa browser browser jadi dari klien klien bisa dipercaya gak jangan sekali percaya apa kata klien klien bilang PDF kita percaya klien bilang ini PHP kita percaya jadi cara rakalinya gampang kita kirim file PHP tapi content type nya kita tulis application slash PDF dia langsung terima oh ini pasti PDF dia bilang PDF seperti itu banyak yang terjadi kesalahan seperti itu atau dari file nya file nya bisa dipercaya gak yang bilang nama file ini abc.x nya siapa user titik PDF titik PHP iya titiknya banyak dia hanya ngecek apakah disitu contents mengandung string PDF .pdf ada tapi di titik PDF datangnya titik PHP cara akhirnya ada banyak cara kalau kita gak hati-hati enak program kita disusupin banyak HP jadi caranya adalah kita tolak ketika input nya berbahaya nah biasanya ada dua pendekatan white list atau black list ketika melakukan filtering input nya dengan cara black list atau white list jumlah input unlimited kita gak bisa mengetet variasi input sangat banyak jadi kalau black list artinya kita punya pesta kita punya daftar orang yang gak boleh datang ke pesta ini yang terjadi adalah semua orang boleh masuk kecuali yang ada di daftar ini ditolak eh kamu disini gak boleh masuk eh kamu ada namamu ada disini gak boleh masuk kalau white list semua orang gak boleh masuk kecuali yang ada di daftar ini kira-kira lebih aman yang mana white list kalau input validasi gunakannya white list contohnya apa ketika terima input tanggal lahir white list nya apa 0 sampai 9 dan dash atau slash cuma itu aja karakter di luar itu langsung kita buang ini masih banyak yang melakukan kesalahan ini saya terakhir review satu source code aplikasi dia gunakan if sangat banyak if ada kata select buang if ada kata union if ada kata or maksudnya apa maksudnya dia itu untuk menolak escalation kalau kita masukkan or error ada pula yang kayak gitu tapi dia case nya sensitif jadi kita ganti uru besar uru kecil ya udah lolos kita variasiin dikit dia udah gak bisa itu yang harus kita jaga break list nya akan sangat panjang kalau kita pakai cara break list kalau cara ways break list enak apalagi input nya adalah nilai transaksi transaksi paling 0 sampai 9 aja atau kalau bisa negatif pakai main kalau gak bisa negatif main pun jangan contohnya saya pernah review aplikasi elektronik wallet ya untuk transaksi sekarang kan lebih banyak ya transaksi payment gateway saya transaksi barang amount nya saya jumlakan jadi saya ganti jadi minus 500 ribu nilai transaksinya jadi ketika saya request tolong bayar sejumlah minus 500 ribu dia gak ngecek artinya saldo akhir sama dengan saldo dikurangi nilai transaksi saldo awal 1 juta dikurangi minus 500 ribu saldo saya malah bertambah jadi 1,5 juta barang dapet itu masih ada loh yang programmer payment gateway masih gak ngecek intinya kalau jumlah nilai belanja udah jelas harus diatas 0 negatif harus dibuat white listnya gampang banget diatas 0 apa enggak kalau gak diatas 0 kurang itu yang seperti itu masih terjadi kecuali kayak seperti antivirus ya antivirus gak ada pilihan lain dia harus pakai black list jadi semua virus-virus yang dikenal dimasukin karena jumlahnya sangat banyak dia terpaksa pakai black list tapi kalau secara umum itu validasi harus pakai white list oke ini beberapa example peninan aja kalau yang buat white list itu kalau inviter itu kalau pakai assert itu paham gak sih kita kalau berganti aplikasi atau pakai assert pakai if kalau itu kayak lebih buat black list gitu ya boleh ya ini contohnya yang saya ambil contoh dua kasus ya pertama pickle yang kedua evolve ini dua funksion yang dangerous kalau gak hati-hati bisa kenal ini sering dipakai untuk aplikasi client server serialization di serialization serialization ini si produk ini kita lemas-lemes jadi kecil kita lempar sampai sana ditiup lagi jadi besar sama seperti serialisasi di serialisasi di bahasa apapun ada di pbhp ada di apa ada intinya diubah jadi string write string kemudian dipindah di sana dihidupkan lagi jadi objek pickling di weapon pakai pickle import pickle atau si pickle pickle ini bahasanya akhirnya diaweskan jika dari makanan diaweskan jadi biar lama tapi bisa dimakan kapan-kapan karena tujuannya serialisasi ini biasanya untuk disimpan atau untuk dikirim jadi disimpan dulu nanti kapan-kapan dihidupkan lagi atau disimpan untuk kapan-kapan dikirim ide-nya seperti itu kalau kita lihat dokumentasi python ini jelas ada warning warna merah ini bad sign pickle module not intended to be secure against erroneous or maliciously constructed data ever untitled data receive untrusted or untiticated jangan percaya apa kata bisa itu untrusted semua jadi kalau di program kita di baris keberapanya ada pickle.loads sesuatu sesuatu itu asalnya kita menurut-urut ternyata dari user bisa kena load load sesuatu variable kalau kita lihat variable ini asalnya dari mana sih nilainya oh itu sesuatu yang dinilai yang dikontrol oleh user nilainya apa itu tergantung apa kata user bisa bilang A kita juga load A user B itu bisa kena jadi disini jelas never error knows ini kalau kita nggak sengaja salah kalau malicious ini dia emang sengaja nyusun data supaya begitu disana terjadi sesuatu oke ini pickle ini strukturnya sebenarnya seperti stack ya si os.system ini sebenarnya dia push ke stack os.system ini argumennya bin as file kita punya data seperti ini taruh di file file isinya post system ini file text biasa kemudian kita coba di python disini from pickle report load load open file tadi gitu di enter dapet cell kalau dia jalannya sebagai root python nya program kita jalannya sebagai root kita udah jadi super user karena kita di suatu baris ada open ada load tadi load yang jarak berasal dari satu file yang bisa di control oleh user jadi apa yang kita load itu apa yang dikirim oleh user jadi user tinggal maliciously construct data seperti ini dia sengaja craft data seperti ini supaya nanti dia tahu begitu di load akan dapat cell kita ini hanya ilustrasi karena dia hanya di lokal ya bisa juga di remote line sensor pakai bukti atau pakai apaku bentuknya inputnya bisa lakukan aja pokoknya itu sesuatu bisa dikirimkan oleh user oke disini vulnerabilitinya dimana ini program server biasa ya dia nge-binding nge-port 12345 di localhost begitu dia accept ada koneksi dia langsung bilang thank you for connecting send me something oke dia isik data datanya adalah reload di piktor dari close udah simple kelihatannya baik-baik aja gak ada masalah tapi ini akan jadi masalah ketika data yang diterima ini adalah malicious ini cara bikin piktor objeknya seperti ini pilotnya ini rm kita delete aja dulu make vivo artinya kita bikin file vivo type seperti file biasa kemudian kita ini maksudnya adalah bikin reverse shell dia koneksi ke IP attacker jadi ini aplikasi client server dia kirim paket malicious begitu dia di eksekusi program ini malah akan koneksi keluar ke aplikasi yang udah kita siapkan netcat di port ini punya kita nih IP kita IP attackernya ini karena di satu di satu PC yang sama jadi sama-sama localhost tapi ini bisa di internet internet IP luar kita siapkan disitu port berapa aja terserah kalau dia kena kita dapat shell di program itu nanti ini 0 standard input standard output ini udah gimmick standar ya untuk bikin reverse shell seperti ini ini kelas dalam idle tapi kita bisa ubah ini dalam bentuk string tadi nanti jadinya pos OS system blablabla jadi sama sake darts kalau tadi kan kita mulusnya 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 jadi karena simple kalau ini kita juga sedikit malicious payload is ready to be lost ini kan client kita tinggal kirim send payload kena dia simple ini yang jadi kalau dia di coba disini coba kita pakai yang terima kasih Oke, jadi ini aplikasi Vulnerable Pickle tadi Udah di-load Kita bisa Connect ke situ sebenarnya Send me something Error Kenapa? Karena tadi Testing ini akan dimasukkan Kedalam Pickle Loads Karena testing tadi ini Bukan objek pickle yang valid Yang valid kan tadi Yang devos Kalau ini gak valid Jadi crash programnya Ini kasus paling ringan adalah Programnya crash Gak apa-apa, masih selamat Tapi kalau udah kita kirim Shell Kita dapat shell Itu udah Caya Oke, kita running lagi Kita di sebelah Jalankan Attack pickle ya Ini NC-MainL Artinya kita listen Di port 1008 Ini attacker-nya Di box-nya attacker nih Ini tab yang ini adalah Di box-nya attacker Di IP tertentu Oke Kita simulasikan aja Ini servernya Ini servernya Server yang vulnerable tadi Yang akan kita attack Nah, serial attacker akan menyerang Dengan Attack pickle tadi Yang ini tadi Dia akan connect ke port 1 dari 345 Kirimkan payload tadi Lihat disini Saya tadi kirim A tactical Oh iya Kurang kurung ya Ini saya tadi kirim ini Disini Code connection from Blah-blah-blah Data yang kita kirim tadi Ini Ini apa tadi Ini adalah dari Hasil Si ini tadi Pelot tadi Di Serialize Akan terlihat Seperti Bentuk string Seperti ini Udah Gini aja Gak ada terjadi apa-apa Tapi disini Kita coba Ini Dapat root Kita bisa Isi LS Kita sudah sebagai root disini Starvernya udah kita own Compromise Sebagai root Hanya dengan mengirimkan tadi Pak Tadi Nah Itu Bahayanya dari Pickle Jadi sebisa mungkin Jangan pakai pickle Jadi mitigasinya apa Jangan pakai pickle Kapan kita perlu Seperti itu Usahakan Jangan pakai pickle Cari alternatif Design yang lain Yang bukan Executable Pickle ini seperti Executable Kita ngelepar file Exe disana Dijalangin Jadi ngeri Kecuali yang kita pickle Kecuali yang kita pickle Adalah data kita sendiri Kita tahu Pickle itu adalah Punya kita Bukan rancangan Orang luar Bukan Buatan orang luar Nah kalau kayak gitu Caranya kita Sambahkan Autentikasi Bener gak Pickle yang kita terima ini Bener-bener dari kita Atau bikinan orang lain Pakai challenge dulu Pakai challenge dulu Pakai hash Atau pakai Mac Message authentication code Bisa pakai It's Mac Jadi secara-cara Seperti diencrypt Dengan satu kunci Kalau kita decrypt Hasilnya bener Itu berarti File pickle yang dikirim Kita ini Bener dari kita Bukan bikinan orang lain Ini kita udah Menimbulkan Jadi sukses On ya Kalau saya Kita balik lagi Ke sini Oke ini kalau Indikasinya adalah Never pick Unpickle Autorative data Ini udah Peringatan dari Return langsung Di dokumentasinya Jadi dibungkus rokok Itu ada peringatan Rokok ini berbahaya Kalau kita tetap Ini juga ya Itu resiko tahun sendiri Yang jelas Dan ada peringatan jelas Disitu Jangan dilakukan ini Hanya pickle Data kita sendiri Data yang kita bikin sendiri Caranya adalah Dengan It's Mac Sedikit code Ini seperti di hash M5 SRA Tapi pakai kunci Tambah kunci Digantik dengan Sat Lalu di hash Yang kedua Eval Eval ini jelas ya Dia terima code Untuk dieksekusi Expression ini Adalah expression Python Kalau di eksekusi Ya jalan Si Eval ini Kalau kita mau Execute sesuatu Kita butuh modul Biasanya Kita butuh Import sesuatu Kita mau jalankan Shell Biasanya pakai System OS.system Kalau kita Nggak import OS Nggak bisa Kita import dulu Import ini adalah Build in function Jadi dari mana Ada fungsi Underscore Underscore Import ini Asalnya dari mana Ya udah Build in Dari global Build in Di dalam situ Kalau kita Lakukan itu Kita akan tetap Bisa melakukan Execute Pakai system Oke ada yang Melakukan ini Tapi Build in nya Dihapus Jadi fungsi Import ini Undefined Ada yang seperti itu Jadi Eval nya Dibuang Yang bagian itu Ini yang Vulnerable Eval tadi ya Nanti kita Coba Kalau yang Eval Lebih enak Kita nggak perlu Pakai Bipicle dulu Kita pakai Netcat aja Biasa Kita kirim datanya Jalan Nah ini yang tadi Saya bilang Eval Lakukan ini UMI Risky Berarti ada Import OS nya Berhasil Ada juga yang Pakai Eval Ini datanya string Input dari user Tapi disebelah kanannya Ditaruh Build in Sama dengan Dictionary nya Empty Artinya apa Bahkan fungsi Import pun Nggak ada Aman dong Kita nggak bisa Import OS Jadi harusnya Nggak bisa Ngapain Tapi apakah Dengan caranya Udah aman Kita coba Import OS System Name error Import Not defined Yang di atas Sebenarnya Sebenarnya Di dalam Base ini Sebenarnya mau bilang Object Base class nya Di Python Tapi dengan cara yang Fancy Fancy way Karena apa? Karena kita tadi Udah dibuang semua Build in nya Kita nggak bisa bilang Object Itu undefined Tapi kalau kita bilang Ini Masih ada Subclasses Artinya Semua objek Yang Exist Sampai saat ini Kita cari Yang namenya Catch warnings Ini ada di Modul warnings Catch warnings Ini hasilnya adalah Class Warnings Catch warnings Ini saya nemu Di Reddit Ada Ada Some Some Keep On this one A long string Ini Hasilnya Class warnings Catch warnings Oke Kalau kita Tambahin Buka Turung tutup Artinya kita Instantiate Objeknya Jadilah Objek Catch warnings What next? Kita panggil Underscore Module Dapatnya Module warnings Nah di dalam Module warnings ini Ada build ins Dapat lagi Build ins Jadi Menghapus Build ins pun Kercuma User tetap bisa Merancang Input Sedemikian Hingga Dia tetap bisa Ekseksi sesuatu Ini ngerinya Eval Setelah dapat Setelah dapat Build ins Selanjutnya Sama Build ins Import OS Sistem Persis Seperti tadi Jadi yang Refix di depan ini Hanya untuk Merestore kembali Build ins nya Setelah punya build ins Caranya sama Seperti Yang tadi Kita kirim Pilot nya Dapat Oke Dia mau singkat Lagi Kayaknya udah Ini ya Sorry Sorry Sudah Over time ya Terima kasih Oke Sudah Kita jalankan 12345 Welcome to Online Calculator Application Kita coba 4 Kali 5 20 Benar Jadi program ini Benar Programnya yang tadi ya Pakai Eval Untuk Terima input 4x5 Eval nya Menghasilkan 20 Berarti dia Alculator Oke Kalau input nya Kita mainkan Tadi Oke Dia udah pake Pengaman Ini Cara pengaman tadi Sudah Build ins nya Udah dibuang Jadi cara yang pertama Tadi gak berhasil Gak bisa Kalau udah Kasih ini Kalau yang Naif banget Dia hanya Eval Data itu aja Gak pake koma Di belakangnya Build ins ini Gak ada Kalau dia udah Agak aware Bahwa ini bisa Di apapain Dia tambahkan Ini untuk Pengaman Tapi bahkan Pengaman ini pun Juga bisa Dibuypass Oke Kita siapkan Payload nya Attack Eval Kita siapkan Shell nya juga Di sebelah Di box kita Ada siapkan Listening Catcat Yang lisan Report 1080 Menunggu Si program Tadi Connect back Ke kita Kita kirim Payload Supaya dia Kamu konek ke aku Lagi Dengan bawa Shell Bin Slash Sh Kita kirim Ke sebelah Yang terjadi Sebelah Dapat shell Jadi Dia sudah pakai Pengaman Dia sudah Agak Smart Dia bisa Memperkirakan Dia sudah Mengantisipasi Sedikit Mengantisipasi Kemungkinan Attack lewat Eval Eval Dengan menambahkan Buildins Empty Dia sudah Mengantisipasi Bahwa Eval Ini bisa Dimainkan Ditambahkan Buildins Empty Tadi Tapi Attacker nya Menemukan cara Untuk Membypass nya Dengan Restore Buildins Tadi Itu kesulitannya Dari Eval Cara Kayak Tadi Kita harus Tambahkan Buildins Ini yang Cara Yang naif Tadi Ini yang Naif Eval Data Yang sudah Agak smart Eval Data Komah Buildins nya Empty Tadi